Saya tinggal di rumah ini 15 tahun, kalau suami saya sejak kecil tinggal di sini. Mengkhawatirkan Pak dengan kondisi rumahnya. Misal waktu hujan, ada anak belajar itu atapnya rontok gitu. Jadi ngotorin buku, terus ada tikus, kalau tidur itu banyak nyamuk, jadinya agak terganggu. Selama saya tinggal di rumah ini, kendalanya di rumah ini bocor. Terus tidak ada WC, kameraman itu juga ada. Tidak ada. Saya tinggal di sini hampir 8 tahun. Kalau istri saya, di sini mulai kecil tinggal di sini. Selama berapa tahun? 32 tahun kalau istri. Kehawatirnya, Pak, belum diperbaiki ini. Ya itu tadi, Pak. Kalau hujan, kehawatirnya itu. Kalau gentengnya itu kan agak berat juga. Kayu sudah rapuh juga. Kalau nanti kita tidur, tahu-tahu roboh, Pak. Takutnya di situ, Pak. Ini, Pak, terus sama itu kemarin yang waktu parah itu goncangan bukuat itu langsung brol gitu, Pak. Di pintu itu. Kalau toiletnya itu, Pak, ya cuma sementara aja, Pak. Ya dibikin-bikin sendiri. Ya bukan saya ini, bukan orang bikin toilet, Pak. Ya cuma, eh, tumpang tidak. Entah bagaimana itu lah. Di belakang itu. Ya di perasaan, nih. Nganu itu yang tidak yang susah, yang tidak rencana ini. Susah di waktu udara, Ngeten itu waktu itu semua rumahnya bocor. Ngeten itu selesaikan terang, Ngeten itu sakit di tempat. Terus waktu itu buang air besar, yang lepen itu juga tebih. Itu namun numpang di sebelah ini. Berhasil? Saya Subhali, Kepala Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Kalau kondisi ekonomi tidak merata, artinya banyak warga yang rumah tidak laki ini ada, Bapak. Macam-macam saya kira, Bapak. Jadi masyarakat Sumber Mulyo ini mayoritas petani, sehingga dikatakan petani tetapi tidak memiliki sawah, cuma menjadi buruh tani. Jadi penghasilan saya kira pas-pasan dan begitu. Harapan saya, Kepala Desa, tentunya ke depan warga ini hidup layak, sehingga bisa seperti desa-desa lain. Saya inginnya itu diperbaiki, Pak. Dibangun biar baik bagaimana. Jadi kalau seumpama mau mandi, biar nggak keluar di... Biasanya kalau hujan, mau mandi di dalam rumah. Pulang kerja, udah nggak khawatir lagi. Nggak khawatir ada hujan, airnya masuk. Biasanya itu, sangat mengharapkan saat-saat itu, mengetahui wajan yang harus membangun, mereka membangun wajan. Karena saya harus membangun piambak, biaya ini wajan wajan. Untuk habitat dan donatul, saya ucapkan banyak terima kasih, sudah membantu kami untuk membangun rumah dari yang kurang layak menjadi layak ini. Ya sebenarnya di sini ya sudah senang, Pak. Hidup di sini, di Jawa. Tapi cuma keadaan rumah ini ya nggak menyenangkan, Pak. Menakutkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.